Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Tukura TV Nah, kali ini saya mau review sebuah produk baru dari Tukura yaitu sebuah pompa yang kita dedikasikan jadi sebenarnya ini pesanan ya, beberapa pelanggan minta 2x dual pump jadi kita namain paket ini Pro Power versi 1 ya ini karena nanti mungkin ada terusannya lagi ya jadi ini Pro Power, ini isinya adalah 2x dual pump jadi kalau total motornya ada 4, 4 motor ya, ini 4 motor nah, ini saya mulai dari sini ya tombolnya ini, ini adalah on-off, on-off listriknya ya listriknya, kemudian ini motor 1, motor 2 ini motor 1, ini indikator motor 1, ini motor 2 nah, kemudian ini adalah dari sini colokan listriknya, ini listriknya ya ini listrik ya, bukan charger kemudian bawahnya kita kasih fuse dan ini inputnya, sengaja kita double ya nggak kita jadikan 1 kenapa kalau dijadikan 1? karena nanti kalau kita nyalain 1 1 kosong, nanti akan dorong ke tempat yang kosong kurang optimal jadi, dan dari segi flownya juga kurang optimal makanya kita kasih 2, jadikan 1 seperti ini ya nanti 2, jadi direct ke bawahnya ada 2 memang kita udah berhitungannya seperti itu dan outputnya, di sisi outputnya ini kita bisa pakai seperti ini jadi kita bisa pakai selang kompresor atau bisa juga selang PU ya nanti kita tinggal ganti-ganti aja ini ya ini dari sini ini kita tinggal copot ini, ini kan kalau selang kompresor kita pakai ini outputnya udah 18 mili ya seperti itu, ini kita pakai 18 ke 1 per 4 kalau, eh bukan ke 1 per 4, tapi ke 14 mili kalau buat selang kompresor kalau pakai selang PU, pakai seperti ini oke, nah kita lihat dalemannya sekarang dalemannya ini adalah power supply-nya power supply-nya ini kita pakai per supply 30 ampere nah, ini kan 30 ampere kenapa kita pakai 30 ampere? karena 1 pompa ini kan kebutuhannya 10 ampere 10 ampere, 10 ampere kalau 1 motor 5 ampere, 5 ampere maksimum makanya 10 ampere, 10 ampere jadi kebutuhannya totalnya adalah 20 ampere maksimum maksimum, jadi kalau kita ngitungi secara maksimum sedangkan PSU-nya kalau kita kasih 20 ampere khawatirnya, khawatirnya itu tidak real khawatirnya tidak real makanya kita kasih spare 10 ampere lagi biar dia lebih kuat jadi ada 30 ampere seperti itu nah, kalau untuk kipasnya kita kasih 2 jadi dari sini nyedot dari sini ngedorong angin ke sana dari sini ngebuang jadi sirkulasi udaranya bisa lebih bagus ya di sini juga ada kipasnya di power supply-nya ini kan ngebuang udara panas juga dibuang dari sini ke sini seperti itu jadi lebih ini ya kemudian lebih lancar udaranya supaya dia tidak panas di motornya di sini jadi sebenarnya sudah kita kasih lubang-lubang juga di bawahnya dan depannya juga ada lubang buat adjustmentnya nah, dari ini lompanya kita serangkai secara paralel seperti ini ya ini lebih rapi lebih rapi dan kita pakai jisinya seperti ini semuanya pakai 12 mili ya supaya dia tidak bottleneck supaya airan-airan lancar kemarin kita juga sudah reset-reset ini kalau pakai konektor-konektor sudah kita reset supaya dia tidak terjadi bottleneck makanya kita pakai konektor yang universal juga outputnya 18 mili nah, seperti itu kira-kira seperti itu kita tinggal coba saja ya kita tutup lagi kita coba kita masukkan listriknya kita akan coba dengan selang PU dulu ya nah, ini selang PU 10 mili saja kalau 12 mili menurut saya terlalu kaku tapi sebenarnya bagus ya 10 mili saja ini selang PU-nya 10 mili oke nah, kita copra pakai sepertama adalah semprotan 8 mode ini kita nyalakan nah, ini kan udah nyala ya udah nyala ini power listriknya tandanya udah nyala lampu nyala kita nyalakan satu motor dulu nah seperti itu ini adalah satu motor seperti ini satu motor ya ini senternya kalau satu motor kalau ini jetnya cukup ya sebenarnya udah sangat bagus ya tuh satu motor jetnya sawernya misnya nah cuma ya ini seperti ini nah gimana kalau kita nyalakan dua motor ini kita nyalakan satu lagi ya nah seperti itu nah karena ini kecil ya jadi kayak kurang optimal ya lebih naiknya nggak terlalu signifikan karena kecil nah seperti itu mungkin kalau di nah di di mode center ini kelihatan lebih tajam lebih oke lebih banget ten sakit juga di mode flat juga nah seperti itu nah ini motornya tebal kelihatan ini double power ya nah sekarang saya mau coba semprotan yang lain oke sekarang ini saya sudah sambungkan pakai yang namanya jet gun boom ya depannya ini ada ada kayak pelindungnya jadi seperti itu kita akan nyalakan aja langsung nah ini sangat power ya tenaganya ini sakit ya sakit banget kita nah ini modelnya lepas off ya ini enak rajam nah kalau mau jadi ini tinggal dilepas gini jadi dia agak jadi kabutnya ya mantap nah kelebihannya dari model jet gun ini ya seperti ini nah ini dua motor ya nah seperti itu kalau perbedaannya dengan satu motor kita cuma penting ya nah itu satu motor sebenarnya sudah cukup bagus ya nah kalau yang satu lagi ini sebenarnya sudah cukup bagus lebih tajam kalau dua lebih tajam nah aduh tajam banget ya nah ini lebih keras lagi dua ini kalau kita lepas dia off nah seperti itu kita coba semprotan yang lain ya semprotan oke ini sekarang kita pakai jet gun pendek ya jet gun pendek tapi ini sebenarnya semprotan kayak gini itu buat langsung keran kita coba aja langsung semprotan ya nah ini tebal tebal banget ya saya semprotanya emang bisa jetnya itu jetnya jet yang yang sangat apa ya sangat banyak airnya lah ya ini bisa diaturnya seperti ini ya karena tipe kalinya kan seperti itu seperti itu seperti inilah ini tuh alirannya gede tebal tapi tetep tetep kenceng banget gitu seperti itu kalau yang ini ini kelemahnya gak ada ini quick releasenya cukup bagus ya ketika saya cut off dia gak terlalu kedorong ke belakang saya ganti lagi embal oke sekarang itu kita coba yang ini ini semprotan sebenarnya semprotan tampan juga tapi lah lapan mode juga sama seperti yang tadi yang pertama cuma ini gak ada tempat sabunnya kita coba aja nah ini jetnya juga gede banget ya kenceng banget jetnya ini dua kalau satu coba nah ini satu satu pompa ini dua ini satu pompa nah kelihatan ya bedanya ya kelihatan banget bedanya ini kalau misalnya kita bikin center nih ini centernya nih nah tuh centernya tuh kayak jauh gini ya centernya jauh banget ya kayak ada berapa lapan mode jet gitu kalau misting ini ini semprotannya lebih halus daripada yang lapan mode yang pakai sabun ini lebih bagus semprotannya mistnya ini satu motor ya kalau yang mist ini ini bisa dua ya nah kalau showernya dia modenya gak semelebar yang lapan mode yang sabun ini showernya lebih lurus tapi kenceng banget sih nah flatnya kalau misalnya 15 nah ini seperti ini flat nih tadi range shock ini gak tau shocker sabun nah nikonnya juga bagus nah jetnya juga bagus banget ya tebal gitu nah ini agak-agak mundur ya agak-agak mundur rawan lepas agak mundur kita lihat tekanannya coba gila nah ini kan emang emang dia gak masuk sih ya emang segitu sih berarti gak ada masalah ini kita coba yang lain lagi karena tadi semprotannya udah semua yang model quick release kita ganti yang pakai selang itu ya selang kompresor jadi kalau kita ganti tinggal gini aja diganti ujungnya diganti nipelnya ini jadi ini seperti itu nah itu seperti itu ini selang kompresornya ini kan pakai ini ya watermure kebetulan ini claim-claiman sendiri kalau yang pabrikasi lebih bagus nah seperti itu ini 10 meter 10 meter juga kalau selang kompresor lebih kuat ya nah seperti ini kita coba nah ini tajam ya ini dua pakai gerut gerut nah seperti itu ini masih ada anginnya kali satu aja nah ini satu pompa kita coba pompa yang B ya nah itu juga satu pompa bagus ya macam kalau buat ke motor keren lah ini jarak berapa meter ini dua meter lebih masih bagus ke sana nah kita akan coba nozzle yang lain oke sekarang kita pakai yang selang kompresor pakai stick boom yang 45 cm kita ranya nah tuh indahnya kita sangat tajam ya nah ini kalau muter ke kiri kan jet ke kanan terus dia akan mekar ya makin makin ini kalau dua ini agak grandet-grandet jadi powernya agak tertahan kalau satu kayak gini ini satu satu kita nyalain dua ya nah itu lebih tajam tapi gak terlalu beda ya kita tajam ya nah ini dia agak tertahan airnya kalau dia pakai ini motornya gue udah pakai sabun ini satu ini cukup ini agak-agak tertahan pompa nya nah seperti itu ini mode nya jadi kalau misalnya mau nutup ya ke kanan terus ya jet nya sih bagus ya nah itu agak bocor di sebelah situ ternyata kita hafkan aja dulu ini harus dikencangin dulu nah itu yang seperti ini kita coba sempurna yang lain lagi satu lagi oke oke sekarang ini kayaknya nozzle semprotan terakhir yang saya coba ini pakai selang kompresor karena ini jadi ini sebenarnya pakai sambungan pakai double nipple 14mm female-female jadi seperti itu ini kita coba satu pompa dulu ya satu pompa itu dua motor sehingga semprotan ini karakternya dia lubangnya kecil nah ini seperti ini enak sih cuma dia punya kelemahan nah ini kalau kita coba dua ya nah lebih lebih kencang tapi memang powernya agak tersendah dikit nah seperti itu karakternya dia lebih kencang ya nah itu cakep ya semprotannya kalau mau dilebarin dia putar ke kanan nah nah seperti itu cuma dia nggak bisa yang lebar banget model semprotan kayak gini kelemahannya dia nggak bisa yang lebar banget makanya kalau ada yang komplain kok yang ini nggak bisa jadi lebar kabutnya kurang halus ya karakternya seperti itu dan ini kelemahannya lagi nggak ada penguncinya jadi nggak ada pengunci kalau kita harus pencet-pencet terus gitu seperti itu lebih kokoh secara semprotan nah ini adalah satu motor satu pompa atau dua motor nah ini kalau kita gandakan ya nah ini lebih ini ganda nih ganda nah lebih kokoh kuat sih oke nah seperti itu dari beberapa semprotan yang udah kita coba tadi ya ini salah satu rekomen nih salah rekomen ini rekomen ini tadi banyak mode yang bisa dipakai dan kayaknya jadnya juga kuat tebal gitu ya dan masing-masing punya karakter sih dan boom ini juga rekomen nih boom ini rekomen kalau yang mau pakai sabun ini rekomen nah ini juga bagus tadi cuma modenya nggak terlalu halus ya ini karena kan memang desainnya buat semprotan ke apa namanya keran langsung nah seperti itu ini mau pakai selang PU dan selang PU 10 ataupun selang kompresor nggak ada masalah semuanya bagus ya nggak terlalu beda apa-apa gitu misalnya nggak terlalu beda nah itu aja review pro power dari Tukura TV mudah-mudahan menjawab ya kebutuhan kemarin pada beberapa permintaan dari pelanggan dari subscriber Tukura untuk membuat yang seperti ini kita buat yang 2x dual pump nanti juga ada versi Hue-nya juga oke terima kasih sudah menyimak video dari Tukura TV mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan subscribe buat yang belum subscribe terima kasih sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya terima kasih